Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prince Leroy dalam teori check and balance menyatakan negara merupakan organisasi kekuasaan yang bertujuan menjalankan pemerintahan secara tertib dengan memisahkan bidang-bidang kekuasaan ditambah suatu sistem pengawasan untuk menghindarkan salah satu alat kekuasaan menarik seluruh kekuasaan ke dalam dirinya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material dengan perkara nomor 27 garing PU-11 garing 2013 untuk mengembalikan keundangan DPR terkait pemilihan calon Hakim Agung. Uji material tersebut diajukan karena mekanisme pengangkatan Hakim Agung oleh DPR dalam ketentuan UUKY dan UUMA bertentangan dengan yang disebutkan dalam pasal 24A ayat 3 UUD 45. Pasal tersebut menyebutkan keundangan DPR adalah sebatas memberikan persetujuan terharap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Dengan demikian, DPR tidak dalam kapasitasnya melakukan seleksi, akan tetapi hanya untuk kemudian memilih calon Hakim Agung yang diusulkan KY. Putusan MK tersebut meluruskan makna dan kandungan pasal 24A ayat 3 UUD 45 yang berbunyi, Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Dengan begitu, posisi DPR dalam penentuan calon Hakim Agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon Hakim Agung yang diusulkan KY. Kesimpulan, menghilangkan peran DPR dalam rekrutmen pejabat publik bukan berarti menghilangkan fungsi DPR. Justru, hal tersebut meminimalisir adanya kepentingan politik dalam rekrutmen pejabat publik. DPR tetap dapat menjalankan fungsi pengawasannya pada saat pejabat tersebut telah dipilih oleh tim penyeleksi. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan yaitu optimalkan fungsi pengawasan DPR. Lakukan proses seleksi oleh pemerintah sesuai dengan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem check and balance tidak harus menempatkan DPR dalam rekrutmen pejabat publik. Namun, sistem check and balance telah hadir ketika DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pejabat publik. Maka, kami tegaskan kembali bahwa kami kontra terhadap keterlibatan DPR dalam rekrutmen pejabat publik. Sekian, terima kasih.